Intro Direkturat Resurter Narkoba Polda Metro Jaya bersama Pores Mandarin Natal menemukan dua titik ladang ganja di pegunungan Bukit Barisan, Mandarin Natal, Sumatera Utara Jalan yang ekstrem menuju ke dua titik ladang ganja menjadi setelah satu ujian bagi para petugas kepolisian untuk mengungkap peredaran narkotika jenis ganja di wilayah DKI Jakarta Setelah menempuh perjalanan selama 6 jam petugas kepolisian menemukan satu titik pertama lokasi ladang ganja yang berada di lereng pegunungan Kemudian lokasi titik kedua ladang ganja juga berhasil ditemukan oleh petugas dengan kondisi yang tidak jauh berbeda dengan lokasi pertama Penemuan dua titik ladang ganja seluas 11 hektare ini adalah hasil dari penangkapan sepanjang tahun 2022 dengan total barang bukti 1,4 ton ganja kering siap edar Kami bersama tim gabungan dari Polda Metro Jaya dan Pores Mandarin Natal hari ini kita naik ke ladang ke lokasi ada dua titik yang kami temukan yang lokasi pertama itu kurang lebih 5 hektare dan yang lokasi yang kedua itu kurang lebih 10 hektare untuk tanamannya yang ada tadi kita temukan ujian tanam perkiraan 3-4 bulan karya ladang ganja ini dalam 1 meter persegi terdapat 5 batang tanaman ganja yang diakumulasikan bisa mencapai 55 ton ganja saat dipanen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati